hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube aku irayna rayu video kali ini aku mau hias sepeda anak aku untuk besok pawai 17 Agustus dan ini bahan-bahan yang nanti akan dihias untuk sepeda dan tadi itu tuh gambar yang aku print lalu aku tempelin di kardus untuk tulisan di depan sepedanya anak aku lanjut aja ya teman-teman sekarang aku sudah mulai mendekorasi sepedanya jadi aku hias aja sepedanya itu seadanya karena waktu untuk menghias sepedanya itu udah mepet dan ini malam harinya sebelum besoknya itu empawai sepeda jadi sekarang aku baru mulai hiasnya karena baru sempat kemarin-marin itu karena aku juga sempat mikir kalau aku hias dari jauh-jauh hari takut hiasannya itu cepet rusak karena dipakai asam anak aku jadi aku hias itu malam harinya sebelum besoknya itu pawai sepeda dan disini aku cuma pakai hiasan untuk warna merah dan putih saja karena kalau kebanyakan warna itu jadi kelihatannya kurang bagus terlalu rame aku kurang suka ngelihatnya enakannya yang seperti ini aja warna merah dan putih aja itu baik kelihatan simple dan nggak ngebosenin ya karena pas banget dengan warna bendera jadi terlihat lebih bagus dan aku beli hiasan ini itu di abang-abang di pinggir jalan karena aku enggak sempat belinya di shopee ya karena udah mepet takutnya saat barang yang dibutuhkan itu datengnya telat gitu jadi aku belinya di abang-abang di pinggir jalan aja dan harganya juga lumayan banget satunya aja itu ukuran panjang 2 meter harganya Rp20.000 aku kira tuh harganya Rp5.000 atau Rp10.000 ternyata cuman ternyata harganya itu Rp20.000 ya udah jadi aku cuma beli dua beli dua ya Udahlah bagi bagi rejeki ya ke abang-abang. Tapi kalau mau lebih murah belinya di online aja kalau di abang-abang itu emang agak mahal ya tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing oh iya untuk sepedanya ini tuh aku gak beli, ini sepeda udah lama banget, bekas adek aku dulu karena emang kondisi sepedanya masih bagus ya, cuma ada lecet-lecet dikit aja jadi sayang banget untuk beli lagi jadi aku manfaatin aja buat anak aku biar anak aku belajar dulu naik sepeda, nanti kalau anak aku udah bisa naik sepedanya udah bisa lepas roda tiga dan roda empatnya nanti baru dibeliin sepeda yang lebih besar dari ini karena kalau dilihat-lihat juga ini sepeda emang kayaknya terlihat kecil kalau dipakai sama anak aku jadi yaudahlah pake yang ada dulu aja kemarin itu udah sempat survei ke toko sepeda, aku disitu nyata cuma pengen beli roda tiga dan roda empatnya yang kecil itu sama beli bahan dalemnya satu aja yang buat depan gak sekalian nanya-nanya harga sepeda dan ternyata pas ditanya itu harga sepedanya lumayan juga disitu yang paling murah aja baru ya aku kurang tahu merek apa disitu disitu harganya itu sekitaran harganya 600 ribuan itu udah paling murah makanya aku pikir-pikir dulu kalau untuk beli sekarang soalnya kan emang lagi musimnya sepeda-sepeda ya untuk untuk pawai-pawai pasti harga sepeda bakal lebih mahal jadi aku pikir-pikir dulu dan aku memutuskan untuk tidak membeli sepeda untuk anak aku jadi aku memanfaatkan sepeda ini sepeda bekas adek aku aja yang dipakai untuk anak untuk anak aku sayang banget kan kalau nanti beli lagi soalnya kan tanggung banget kalau untuk beli sepeda untuk anak kecil ini mending beli agak gedean gitu sepedanya kalau kita beli yang pas banget untuk dia agak sayang ya karena terpakainya itu cuma sebentar aja aku sih disareninnya kemarin sama enci-encinya itu ya yang penjual sepedanya itu disarankan kalau mau beli sepeda sekalian gede aja karena anak apa anak aku itu tipe anak yang cepet gede ya bongsor gitu badannya jadi kalau untuk beli sepeda yang ukurannya kecil kalau katanya enci-encinya itu tanggung mending beli yang agak gedean jadi nggak gonta-ganti sepeda tuh dan disini aku menghias sepedanya itu sendiri ya karena suami aku itu baru pulang kerja dan dia lagi nemenin jagain anak aku juga nonton tv jadi biar aku aja sendiri yang menghiasnya biar suami aku tuh jagain anak aku aja biar dia nggak keluar-keluar rumah karena di luar rumah tuh lagi rame lagi persiapan untuk besok lombanya gitu jadinya anak aku di dalam biar nggak keluar dulu karena kalau udah sekalinya keluar tuh udah nggak mau pulang karena ngeliat banyak temennya gitu karena ngeliat temennya tuh lagi pada main di luar jadi suami aku yang jagain anak di dalam rumah selamat menikmati selamat menikmati oh iya temen-temen sambil melihat aku menghias sepeda aku mau sapa-sapa dulu temen-temen yang ada disana apa kabar nih semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan rezekinya serta dipermudah segala urusannya amin amin ya rabbal alami oh iya temen-temen selamat datang di channel youtube aku untuk temen-temen yang baru mampir di channel aku terima kasih sudah mengklik video aku dan untuk temen-temen yang sudah mensubscribe channel youtube aku terima kasih banyak atas dukungannya untuk temen-temen semuanya jangan lupa like komen dan subscribe-nya supaya channel aku cepat berkembang karena dukungan dari temen-temen semua itu sangat berarti banget untuk aku pribadi dibantu ya temen-temen semoga channel aku cepat berkembang seperti temen-temen semuanya nah temen-temen ini anak aku ngelihat sepedanya katanya lagi di hias dan dia seneng banget katanya itu ihh keren banget ibu sepeda aku di hias katanya aku suka ibu makasih ya ibu sepeda aku jadi keren katanya sambil dicobain tuh lah sepedanya terus aku bilang aja nanti dulu ya bang ibu selesain dulu iya sepedanya biar cepat selesai ya nanti kamu baru deh dia cobain sepedanya karena terus dia langsung menginggalkan dan langsung masuk lagi ke kamar sambil nungguin aku dia nonton tv dulu sama ayahnya selamat menikmati stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah don't you love when we take our time to make love promise you i'm a waste of time in the bathtub we don't gotta rush no never gonna rush no my life's in a slow-mo always in a slow-mo i still show up stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah Alhamdulillah selesai juga akhirnya mendekorasi sepeda anak aku untuk besok pawai 17an dan selesai juga sepedanya dihiasnya lumayan pegel juga dari tadi duduk aja oke deh teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai selesai terima kasih ya teman-teman semuanya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye